yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden Anda ini berbahaya sekali, Anda memecah belak umat ketika Anda baru saja dilantik statement pertama Anda adalah ini kemenangan peribumi saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta di jajah peribumi sama sekali tidak ada, ini bicara tentang paksa itu mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut silakan lihat rekam jejak, rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat, Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan tapi justru di era Anda, Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya itu gara-gara Anda satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim Anda diam aja tuh jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini Ibu Mega Suryani Dewi seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga lapor pada negara tidak diperhatikan dan dia meninggal korban kekerasan apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus diubah dan tidak kalah penting hadir bersama saya disini ayahnya Harun Arrosit Harun Arrosit adalah anak yang meninggal pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu protes hasil pemilu apa yang terjadi dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan Anda ini berbahaya sekali Anda memecah belak umat dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini selamat menikmati